Halo, gue Fernando Randi, selamat datang di Panyang Podcast. Podcast yang membahas tentang fotografi dari segala sisinya dan dengan semua manusianya. Karena apa? Karena semua orang memiliki cerita. Jadi jangan kemana-mana, selamat mendengarkan. Dan satu lagi yang paling penting, gak usah terlalu serius. Oke, jeng-jeng-jeng. Akhirnya, Panyang punya podcast juga. Namanya, Panyang Podcast. Oke, guys. Jadi, ini sakral nih, karena ini edisi perdana ya. Kartu perdana aja kan mahal kan zaman kita. Jadi bener-bener sakral. Dan akhirnya, kita ini kedatangan salah satu bintang tamu yang bener-bener kita janjiannya aja. Yang pertama, susah. Karena bener-bener dia itu bisa seminggu ada di Indonesia, bisa seminggu ada di Manado, bisa seminggu ada di Toraja. Bahkan, bisa juga ada di Amsterdam, ada di Jerman. Oh, pokoknya, pokoknya tuh kalau ngikutin instastory-nya sosok ini tuh kayak pengen bilang kayak, eh, millennial Spotify instastory jangan so serius deh, yang lucu-lucu aja gitu. Oke, kita sambut. Mas Yopi! Assalamualaikum. Ini kalau udah Assalamualaikum, gue grogi loh, Mas. Karena kan gue baru mulai. Ya, gue bimbing dong. Mas Yop, seperti yang sudah-sudah, apa kabar nih? Sehat, selalu sehat. Olahraga terus. Olahraga, minum air? Lapan gelas. Lapan gelas. Ya, standar lah manusia. Kita nih kayak ini ya, baru semenit aja nih kayaknya podcast-nya itu kayak Dewi Kwanin gitu loh. Wise banget orangnya. Mas Yop, ini kan kayak yang kita tahu nih Mas Yop. Mas Yop kan baru pulang bener-bener dari workshop ya. Workshop yang kalau, eh enggak tahu sih, kalau menurut gue, menurut gue pribadi tuh, banget ya itu. Workshop tuh kayak gue sebagai foto, mungkin kalau gue sebagai penggemar sepak bola atau apa ya kan Mas Yop. Kayak, wah, gue datang ke Liverpool dan mengikuti itu. Seperti kayak bener-bener lo fans yang terpilih dengan karya lo gitu. Ini adalah workshop yang bener-bener kalau difotografi bergensi banget ya Mas Yop. Namanya workshop Jogswar. Yop. Yop Yop. Yop. Yop Swart. Yop Swart. Itu agak-agak Belanda tuh ya. Gue benerin pronunciation-nya. Itu emang tugas lo lah ya Mas Yop. Oke, jadi pendengar podcast, bisa diceritain gak Mas? Workshop itu yang Yop Swart dulu deh, itu apa? Jadi kalau gue sih udah tahu gitu gimana bergensinya Yop Swart itu. Jadi Yop Swart ini tuh workshop yang diperuntukkan untuk fotografer-fotografer yang bergerak di visual storytelling, core-nya itu documentary. Pesertanya sebetulnya tidak hanya para jurnalis dan fata dokumenter sih. Ini sangat-sangat beragam latar belakang mereka gitu. Tapi... Oh jadi bukan fotografer doang ya Mas? Ada. Yang dari yang angkatan gue terakhir ini beragam sekali. Peserta-pesertanya ada yang ibu rumah tangga, ada yang kerja di kubun binatang, ada yang memang dia fotografer perang. Jadi macem-macem. Kalau gue kan fotografer ya. Ya lu tahu sendiri. Fotografer happy-happy ya kan. Oke tuh, jadi workshop, salah satu workshop yang memang benar-benar kalau menurut foto, buat foto jurnalis tuh sangat-sangat prestisius sekali. Prestisius, banget sih. Gue tahu Yves Schwartz itu dari tahun berapa ya? Dari tahun 2010 sebetulnya. Itu awal mulanya? Tahun berani? Gue nggak tahu, kayaknya sudah angkat. Oh itu udah lama ya? Sudah lama sekali. Oh itu termasuk kayak si Trend Park gitu ya? Lulusan itu nggak jadi? Iya, kayaknya. Gue nggak begitu tahu. Alumni-alumlinya. Terus, ya memang sudah banyak sih dan alumni-alumlinya sih rata-rata pada jadi semua gitu. 99 persen. Hampir. Satu persennya, ya kita nggak tahu juga kan ya. Nggak tahu juga ya. Ya tapi mereka rata-rata sih setelah workshop dari sana lalu, justru kan workshop itu bukan lu jadi saat itu kan ya. Tapi prosesnya akan seperti apa menjadi manusia dan menjadi peluang fotografer itu sendiri sih sebetulnya kalau buat gue. Gue tahu Yves Schwartz itu dari tahun 2010, gue selalu berpikir bahwa kayaknya gue nggak bisa masuk sana. Karena gue ngerasa bahwa itu mitos lah, bisa terpilih. Masa sih mitos gitu? Waktu itu gue mikirnya gitu. Waktu itu gue mikirnya itu sebuah mitos. Tapi ternyata lu bisa terpilih, jadi ya gue ngerasa bahwa, oh ternyata orang Indonesia masih bisa gitu. Gue mungkin bukan orang yang pertama, eh mungkin gue orang yang pertama, tapi bukan berarti gue satu-satunya. Jadi gue sih berharap ya masih banyak teman-teman kita, satu angkatan dan di bawah-dibawah kita ya mereka punya kesempatan yang sama sih. Menurut gue seperti itu. Nah terus awal mulanya tuh Mas Schwartz, kayak misalnya mereka tuh minta apa sih? Kayak portfolio kah? Apakah? Atau lu harus buat apa di sana gitu? Awal prosesnya sih sebetulnya lu kan mendapat undangan ya biasanya dari orang-orang yang merekomendasikan lu. Itu ada sekitar 250 aplikan pendaftar. Dari seluruh dunia tuh ya? Lalu kalau gue dapet jatah dari 6x6 global talent. Jadi ada gue, ada Hana, terus ada beberapa peserta yang lainnya gitu. Tapi pada akhirnya juga kita harus berkompetisi di ring yang sama. Sama karya tapi. Sama karya. Gak pake tuh orang dalam-orang dalam. Gila lu. Emang kelurahan. Orang dalam-orang dalam. Gila kalau ada pikir gitu sih. Wah itu salah. Gue sih dari dulu udah lolos berarti. Oh iya. Ini gue mendaftar, eh sorry. Ini kesempatan gue yang ketiga kalau gak salah. Oh sempat nyoba dua. Nyoba dua kali. Berarti di tahun 2000 berapa tuh Mas? 2017 ya tadi. 2016 kalau gak salah sama 2018. 2017 lupa. Baru nyoba lagi. Tapi gue ngerasakan dulu kan ada perbatasan umur. 32 tahun dan gue udah mentok di 32 saat itu gitu. Oh lu 32 Mas? Saat itu. Kok kayak 21 sih? Ya sih. Buat para pendengar ya. Ternyata mereka mengubah aturan. Sampai batasan usia ditiadakan. Ini baru pertama kali. Oh di tahun ini ya? Jadi yang lolos kemarin itu usianya ada yang jauh di atas gue juga gitu. Ada yang sekitar 38 atau 39 gitu. Terus karya foto apa tuh Mas? Yang akhirnya diikut seleksiin di Jobsward. Yang gue ikutin sebetulnya karya gue yang lama itu sehujana sungku. Tapi gue merasa bahwa gue tuh sebetulnya nyiapin udah lama sih Dok. Kan gue udah. Nyiapin untuk workshop ini ya Pak? Ya nyiapin untuk submission ya. Seandainya gue lolos lah. Tapi ternyata gue lolos dapet dari six basic. Ternyata lolos kan. Jadi gue sudah mempersiapkan editing. Dan narasinya gue perbaiki. Jadi ya lu memang harus mempersiapkan portfolio dengan baik dan benar gitu. Itu pertama portfolio. Yang kedua motivation letter lu. Motivasi lu ya? Lu mau ngapain? Lu mau ngapain dan kenapa lu orang yang tepat untuk gue pilih. Intinya kan kayak gitu kan. Itu kayak standar yang juga Pannya bikin sekarang ya. Buat permapa PPG juga kadang gitu kan. Kita kan kadang-kadang masih apa ya. Tidak mementingkan itu kan ya. Tapi ternyata itu dilihat juga gitu. Tapi memang yang dari 250 orang itu. Memang awal untuk seleksi 50 besar atau 20 besar itu memang karya dulu yang dipilih. Jadi portfolio dulu yang disaring. Dari 50 besar atau 30 besar itu baru. Menjadi 12 orang. Itu dinilai dari portfolio kita. Lalu dari motivation letternya. Itu kan ada data-data yang sudah kita cantumkan kan. Pengalaman kita seperti apa. Lalu kenapa lu menjadi orang yang tepat untuk bisa dipilih kayak gitu. Agak repot sih. Karena lu harus mengenal diri lu sendiri sih. Intinya kayak gitu. Berarti emang. Kalau gue liat kan yang sojana sempu tuh bener-bener gue secara pribadi tuh bukan karena lo temen gue atau apa. Gue suka banget gitu karya lu yang sojana sempu gitu. Apalagi dengan... Sumpu dong. Sumpu ya? Oh iya. Sojana sempu ya. Ini Mas Job nih bisa disewa buat bener-benerin pronas. Terus gue pernah lihat waktu pameran di Jakarta... Apa sih Mas yang di... Jakarta BNL. Jakarta BNL juga dengan apa... Tata visual yang kayaknya bisa ke... Hal yang baru lah kayaknya. Gue buat fotografi gitu. Gue gak tau. Kan gue waktu itu orang baru gue juga. Kalau gue ngeliat langsung... Wah ini bisa dicontek nih karya-karya seperti ini gitu. Nah ada ini gak Mas? Maksudnya ketika lo submission ke Job Swart itu... Ada pertentangan kayak karya yang mana ya? Kan lo kan banyak kan? Maksudnya kayak sojana sempu. Terus yang cure itu ya? Eh sumpu ya? Cure. Terus ada buru babi dan yang lain-lain. Ada pertimbangan apa gak sih? Maksudnya kalau gue secara pribadi tuh kayak... Kayak mau misalnya kayak ikut lomba atau apa. Kita kan kadang... Aduh salah foto nih. Salah karya nih. Itu ada trik apa gak sih Mas? Kalau gue sih... Pertama dari visualnya dulu. Kedua dari konten. Lalu ketiga... Project lo ini udah solid atau belum untuk lo tawarkan... Menjadi cerita yang istilahnya 25 foto tuh sudah... Bener-bener apa ya... Kayak film yang utuh lah kayak gitu. Adegan by adegan. Adegan per adegan. Jadi kayak memang... Kalau gue kan... Kalau ngedit gue senang yang sesuatu yang... Sifatnya sinematik ya. Karena gue rata-rata terinspirasi oleh... Nonton film. Jadi... Nah... Saat gue mengedit... Ulang... Sumpu... Gue tuh sempet balik lagi ke Sumpu sekitar 2 kali... Untuk menambah frame. Oh... Jadi waktu itu yang lo sempet kesana itu... Emang lo nyiapin buat ini ya? Iya. Jadi gue emang gue siapin gitu. Gue siapin karena gue ngerasa bahwa kayaknya ada yang kurang. Dan masih kayaknya gue pengen ada sesuatu yang... Yang pengen gue tambahkan lah. Karena kayak ada banyak lubangnya yang menurut gue... Ini bisa gue perbaiki. Itu juga hasil dari diskusi gue dengan beberapa mentor kayak... Kayak Sasa dan Klavijus Luban saat itu gitu. Jadi dari obrolan-obrolan santai... Ya akhirnya gue bahwa kayaknya gue pengen kesana lagi untuk... Awalnya sih kayak cuma pengen ngeliat... Disana ada apalagi sih yang baru kayak gitu. Eh ternyata dapet beberapa foto baru yang justru memperkuat... Visual narasinya. Tapi gak masuk di buku foto lo ya? Enggak. Itu diluar di buku foto. Nah terus dari Indonesia ada berapa orang sih mas... Yang submit ke... Submit 2 gak... Lu berapa ya? Ada sekitar 5 kalau gak salah atau 6 gitu ya? 5 atau 6 gitu. Lupa gue. Akhirnya yang kepilih lu gitu ya? Iya gue juga gak tau. Orang pas gue terima... Fadli yang Whatsapp... Eh lu siup suatu. Masa sih? Coba cek email. Pas gue cek email gue tiba-tiba nangis. Gue nangis di telepon Suanti. Di depan Oca. Lu kenapa? Gak bisa ngomong. Gimana ngomong orang gue lagi sesegukan. Instastory dan mesos penuh tuh ya? Asli gue kayak di Instastro. Oh iya itu titik-titik semua story gue. Termasuk dari gue juga. Jadi emang guys. Jadi Jobsword tuh menurut gue... Ya mungkin gue gak tau ya. Gaungnya tuh disini gak terlalu ya. Cuman menurut gue pribadi. Itu bener-bener yang... Ketika ada orang Indonesia kayak Mas Yop yang pulang tuh gue... Ini harus gue dengerin nih cerita dari sananya dan gini. Karena menurut gue... Bener gak sih mas? Kultur kita tuh lagi pada proses menuju... Menganggap sebuah submission-submission workshop tuh penting sekarang. Lagi menuju kesana gak mas? Ya. Prosesnya gitu. Ya ada optimis sih sebetulnya. Gue sangat optimis. Perkembangan fotografi kita. Kalau kita lihat-lihat sih sebenernya ada progres ya. Intinya kayak gitu loh. Iya gitu. Nah Mas Yop terus akhirnya kita singkatnya terus akhirnya lu berangkatlah ke mana? Nah itu diadain di Amsterdam. Di Amsterdam. Nah itu ngapain aja sih yang... Pokoknya itu lah. Workshopnya ngapain aja. Oke workshop itu sebetulnya dimulai dari kita awal Jeep Fest. Awal Jeep Fest itu bulan Juni. Juni. Juni ya. Juni. Juni, Juli, Agustus. Nah Juni kan kita udah mulai Jeep Fest. Jeep Fest. Makanya gue cuman dua hari doang ngurusin Jeep Fest. Emangnya? Langsung gue ke Indramayu untuk mulai proyek gue. Bukannya sering... Eh gak ya emang? Enggak. Kokannya yang... Oh iya pantas lu jarang kelihatan. Iya karena gue mau gak mau udah harus mulai ngerjain proyeknya di Indramayu saat itu. Karena proyek yang gue buat sebetulnya tentang... Ini lanjutan dari Saujana Sumpu sebetulnya. Jadi cerita tentang perantau... Kalau Saujana Sumpu kan cerita tentang... Tanah yang ditinggalkan. Desanya yang udah mulai ditinggalkan. Dan orang-orang yang masih bertahan di sana. Kalau yang What You've Swat ini... Gue cerita tentang perantau-perantau Sumpu yang sudah menetap di kawasan Indramayu. Oh Indramayu. Nah yang Saujana Sumpunya bukunya masih ada gak tuh? Udah abis. Udah abis ya? Gak cetak lagi ya? Nah kalau gue sih pengennya sih rencananya cetak. Nanti gue kompel dengan yang baru ini. Jadi ada dua cerita yang ada dari desanya dan dari di Jawa. Nah berarti ketika lu ke Indramayu itu berarti lu di Jogsworth itu peraturannya lu udah harus punya proyek untuk dibawa ke sana gitu. Oh bukan kita kayak PPG. Fellowship ya? Kita ke sana buat ngerjain proyek. Beda ya? Beda-beda. Jadi sebetulnya lu tuh sudah mengajukan proposal kayak satu bulan sebelum kelas dimulai. Dari situ direview oleh mentor-mentornya. Lalu sebetulnya sih itu sudah saat lu sudah mengajukan proposal lu sudah bisa langsung motret sebetulnya kayak gitu. Jadi Jogsworth itu sangat santai sebetulnya. Tapi ya awal doang santai tapi pas prosesnya lu deg-degan juga. Karena lu langsung coachingnya Skype dan segala macemnya. Pokoknya apa ya? Long distance semuanya lah. Jadi saat lu sudah selesai motret, lu sudah harus ngirim. Hasil-hasilnya. Hasil-hasilnya gitu. Tapi kan saat itu ya gue kan berbarangan dengan gue program di ARK kan. Arcademy. Di ARKademy dan ngajar di empat kota. Di Riau, di Palembang, Manokwari, di Jakarta. Dan bareng sama G-Fest juga. Jadi lu tuh kayak bener-bener manajemen waktu lu tuh sudah harus. Bener ya? Harus bener gitu. Jadi lu 10 hari di Palembang ngajar, balik ke Jakarta istirahat satu hari. Dulu lu balik lagi ke Indramayu untuk ngejain lima hari. Oke jadi buat pendengar podcast, Mas Yopi ini juga punya nama-namanya apa? Arcademy. Arcademy sama kawan-kawan yang lainnya. Ada Fadli ya, Mas Yopi. Ada Ben. Dan Rara sama kawan-kawannya Dewi Dodo. Kalau Rara tuh yang gue tau cuma Bandanera dulu tuh, Mas. Karena dia pernah opening di pameran foto gue tuh di Santa tuh. Mbak Rara. Sayang ya Bandanera. Arcademy itu bergerak di bidang mentoring ya, Mas Yopi. Mentoring foto atau edukasi? Edukasi sebetulnya. Karena kan latar belakang orang-orang ini kan beragam ya. Ada yang musisi ya. Ada yang apa ya kayak Ben sama Rara. Mereka kan latar belakangnya sosiologi dan antropologi. Mereka peneliti lah ininya kayak gitu. Lalu gue Fadli, fotografer. Kurni Adi juga ya? Kurni Adi orang kaya yang punya pas-pasan banyak. Aduh, Mas Kurni Adi. Bagi-bagi ya. Dan Wid punya pengetahuan fotografi yang luar biasa. Buat gue, dia adalah salah satu Wikipedia fotografi Indonesia menurut gue. Mas Wid tuh kelas pagi Jogja gue. Kelas pagi Jogja kan dulu. Oke, balik lagi kita balik lagi ke Jobsworth. Semuanya alumni, banyak sih. Jadi yang mau pinter, masukkan gue. Termasuk gue, termasuk Omen. Omen, lu alumni Panya gak sih? Oh, bukan ya. Tapi lu kan pengurus Panya ya kan. Oke, Jobsworth Mas. Itu pas kesana itu dibiayain gak sih semuanya Mas? Kayak tiket, tempat tinggal. Karena menurut gue, fotografer itu kan bener-bener orang yang... Gila lu ketika lu berangkat, lu udah dituntut motret, juga lu tentu cari akomodasi sendiri gitu. Nah di Jobsworth tuh gimana prosesnya? Kalo yang di Jobsworth, proses pengkaryaannya. Kalo yang sekarang, gue tidak disupport kalo yang sekarang ya. Untuk pembuatan karya, yang di drama U ini. Tidak dikasih grant. Tapi kalo lu saat lu ke Amsterdamnya, lu tuh sudah ditanggung semua. Mulai transportasi dan akomodasinya dan makan dan segala macem lah. Lu sudah ditanggung. Beer-beer juga ditanggung. Beer dan... Dan gel. Dan... Oke mas, akhirnya kita sampai ke lu ketika lu sampai di Amsterdam. Akhirnya excited banget ketemu di friend. Karena gue liat dari instastory lu, Cik. Instastory lu tuh happy banget. Kayak ya happy lah ya siapa yang gak happy masuk jauh-jauh gitu kan. Happy, iya. Maksudnya kayak... Kayak gue liat kayak happy, terus juga excited banget gitu. Nah awal-awalnya gimana tuh mas? Maksudnya ketemuan sama... Oh iya oke kita yang keterima semua atau jauh-jauh. Menarik sih karena... Atau justru kayak... Wah project dia oke, project dia oke. Project gue juga ya, apa gitu tuh. Justru kalau gue liat semua peserta yang sekarang. Gue gak tau ya peserta-peserta sebelumnya kayak gimana ya. Kultur mereka. Kultur di kelasnya. Kalau yang kultur kelas kita kemarin itu sangat... Apa istilahnya? Sama rata orangnya. Lalu kita sangat suportif. Satu sama lain. Satu sama lain. Kita dengan latar belakang budaya warna kulit yang berbeda. Dan kita sangat... Ya bener-bener suportif gitu. Proses-proses pembelajaran ini juga menarik gitu. Karena itu kan lima hari sangat intensif ya. Mulai dari jam sembilan pagi sampai jam lima sore. Terus setiap hari gitu. Selama lima hari kayak gitu. Lo bisa bayangin. Justru kelasnya itu di dalamnya justru lebih banyak membahas tentang... Bukan secara teknis gitu. Mereka lebih banyak sharing. Mereka lebih banyak... Kami pesertanya lebih banyak berdiskusi dan mempresentasikan karya kita. Lalu di... Pokoknya bener-bener digodok pemikiran kita lah. Seperti itu. Itu mungkin yang tidak didapat di sini. Kultur itunya ya. Kultur itu gitu. Dan kita bener-bener terbuka. Mereka bener-bener juga terbuka oleh masukan-masukan kita. Karena kan kita datang dengan latar belakang juga yang berbeda ya. Misalnya gue dari orang Indonesia melihat proyek di Afrika Selatan. Lalu atau... Ada yang dari Afrika, ada. Ada yang dari Afrika. Lalu tiba-tiba... Sekitar ada 4 story atau 3 story. Justru ceritanya tidak jauh berbeda tentang migrasi. Buda-budaya migrasi. Gitu. Itu kan kayak kita juga punya perset... Cara pandang yang berbeda. Oh, lu ternyata konsep migrasi lu di negara lu itu seperti ini ya. Di negara gue kayak gini. Jadi yaudah, jadi kita bener-bener berkolaborasi. Tapi... Malah jadi pengetahuannya malah makin baru ya mas. Iya, makin baru. Dan mentor-mentornya sih gue sangat senang ya. Siapa aja sih mas? Mentor-mentor gue nih. Mentor-mentornya ada... Monica Allende, lalu Aida Mulune, John Fleetwood, Munan Wasif, sama Diana Markosia. Itu semua best photographer atau... Mereka latar belakangnya ada yang memang edukator, ada yang kurator. Writer juga ada mungkin. Ada kokohnya rata-rata kurator, edukator, dan fotografer sih. Ya gitu. Orang-orang di situ. Itu tiap tahun mentornya juga gonta-ganti atau? Selalu berubah. Selalu berganti. Berarti menarik ya karena outputnya Joshua itu kan buku ya kalau nggak salah. Saat itu buku, tapi sekarang sudah online. Oh, sudah online. Ya maksudnya sudah pasti beda-beda ya kalau misalnya mentornya juga beda. Yang dari Asia ada nggak sih mas? Dari 10 ya? 10. Apanya? Yang pesertanya dari Asia. Pesertanya dari Asia ada sekitar... Untuk Southeast Asia. Gue sama Hana. Hana itu yang Filipina ya? Hana Filipina. Lalu dari Bangladesh, 1. Dari India, 1. 4 orang. Jadi emang... Apa? Kalau lo ngeliat kultur fotografi Asia sendiri sebenarnya sama Eropa udah bisa bersaing banget ya mas? Memang bisa bersaing sih kita. Bersaing ya. Karena kan kita kan... We are good. We are good. We are good. Karena kan kadang kan kita melihat kayak... Mungkin ya nggak tau ya. Mungkin karena referensi fotografer kita juga banyak yang dari Barat gitu ya mas ya. Padahal referensi dari Asia juga menarik ya mas Jopek. Tapi karena mungkin karena memang fotografi kan awalnya kalau fotografi di negara kita kan memang datangnya dari Barat kan ya. Jadi makanya mungkin kita ngeliatnya selalu kesana ya. Ya nggak salah juga sih melihatnya dari Asia juga nggak apa-apa juga. Tapi yang dari Asia juga sekarang udah mulai ini. Sudah-sudah sangat berkembang sekali. Seru sih. Nah terus... Ketika lo ngikut workshop ini selama 5 hari mas ya. Kan lo sebagai juga terkenal sebagai... Eh bukan terlalu maksudnya dikenal sebagai edukator ya. Sebagai edukator bener nggak sih mas? Sebagai edukator, kurator gitu. Kurator belum sih. Oh kurator belum ya. Edukator lah ya. Nah maksudnya ada hal-hal yang bisa lo bawa nggak sih buat ketika lo menjadi... Mungkin di akademi atau ngajar atau apa. Di banyak. Metode-metodenya mungkin bisa gue aplikasikan sih sebetulnya. Dari situ pertama kalau secara teknis mengajar ya. Tapi juga karena kan teknis mengajarnya justru sangat-sangat lebih banyak open discussion. Diskusi yang terbuka. Lalu gue sih ngerasa itu yang bisa menjadi motor untuk edukasi fotografi yang menarik sih. Ada tanes buat di kita. Nggak hanya gue terapkan di akademi tapi juga di PANU juga. Di PPG dan lain-lainnya gitu. Itu sih. Lalu yang kedua... Secara... Gue sih sebetulnya agak bingung ya kalau gue ditanya. Lo dapet apa? Banyak banget sebetulnya gue dapet banyak sekali. Lo nyampe situ pun juga udah sebuah... Wah iya banget ya. Sampai nangis kan. Orang taunya gue pake orang dalem. Emang ada yang ngomong gitu ya? Gue nggak tau mungkin ada kali ya. Kalau gue sih nggak... Nggak terlalu inilah sama orang dalem. Emang ngurusin KTP baga orang dalem. Cuman justru yang fakta-fakta yang podcast, anak-anak podcast harus tahu nih. Ketika lo nerima email itu lo nangis. Itu nangis kenapa? Karena kan biasanya kalau lo terima email-nya kan cuma thank you. Kalau nggak invoice. Thank you sama invoice. Udah gitu. Ini tiba-tiba congratulations. Oh beneran kan nama gue? Ya udah terhari lah. Senang sih karena gue ngerasa bahwa... Oh ya itu bukan mitos. Berarti gue memang... Lu udah legend dong berarti. Tau ya orang lain yang bilang legend. Nanti kalau gue bilang gue legend, nanti gue dibilang congkat. Nggak sih? Kalau gue bisa, orang lain pasti bisa sih dong. Intinya kayak gitu. Itu merendah ya gue. Karena ya pada akhirnya gue ngerasa bahwa... Memang... Apa ya? Yang mungkin yang gue lakukan saat gue melakukan proses seleksi karya... Bisa... Ya kalau memang ada teman-teman yang minta bantuan gue. Gue akan sangat senang hati. Membantu. Gue dong pasti. Ya iya lah. Siapapun sih sebetulnya gue nggak pernah menutup pintu kok. Iya sih. Orang-orang aja ya. Iya orang aja menutup pintu. Salah sendiri, salah sendiri. Iya sih. Sekarang gue sombong. Oke mas. Lima hal... Lu akhirnya extend kan? Gue extend ke Berlin. Ke Berlin. Untuk mencoba duniawi. Gue sih duniawi dan hal-hal profesional. Jadi ya lu meeting dengan beberapa galeri. Malam-malam lu kemana? Siang-siangnya lu ke galeri-galeri. Harus seimbang lah mas. Seimbang. Karena ada spiritualitas kan. Iya bener-bener. Yoga tetap? Enggak disana. Eh lu yoga gak sih? Lu yoga kan? Iya yoga. Disana tapi males. Gue udah capek. Iya ngapain ya? Jauh-jauh ke Eropa. Terus... Nyawi lah. Karena gue... Karena gue liat instastory itu nakal banget. Tapi gak apa-apa. Harus seimbang ya mas. Iya seimbang. Sebenernya. Mas Yop, terus outputnya apa ketika selesai di... Kan kalau yang kemarin kan buku ya. Kan menarik kan kalau buku. Kenapa akhirnya jadi online gitu. Gue gak tau ada kebijakan apa di internalnya wordpress. Dari hard copy menjadi soft copy. Gue gak tau itu yang tau mereka. Mungkin mereka ingin mengurangi... Kertas. Kertas dan segala macam lah. Maksudnya kayak gitu. Dan kalau online kan itu aksesnya bisa dibaca oleh semua orang kan. Mungkin seperti itu sih. Itu outputnya. Ada pameran gak sih mas? Nah. Jadi baru selesai sekitar dua minggu kemarin pameran di sana. Itu bagian dari ada salah satu program namanya museum apa gitu. Jadi kayak di Amsterdam tuh kayak ada kolaborasi dari sekitar 50 museum di Amsterdam. Termasuk museum-museum telanjang gitu ya? Kayaknya ya. Art itu rata-rata art sih art museum. Art museum. Dan edukasi. Dan kantornya wordpress masuk di salah satunya gitu. Jadi orang sudah bisa tour kemana aja salah satunya ngeliat pameran pista. Menarik banget ya kalau seandainya gitu ya kita bisa. Bisa lah. Industri kita ya masih bisa ya. Apalagi kita juga baru menyelenggarakan gifes semarin gitu kan. Terus juga ada di Sumatera Barat apa mas? Yang zoo itu bikin Sumatera gitu ya. Mas terus dari 10 peserta itu ada gak yang menurut lu menarik nih ceritanya. Akhirnya lu lebih intensif ngobrol sama dia atau siapa gitu. Atau ya 12-12nya deket aja gitu. Gue 12-12nya deket sih. Jadi cara yang gue kagam sih cara mereka bercerita ya. Cara mereka bertutur secara visual dan pemikiran sih. Gue sampe buset ada ya orang mikirnya kayak begini gitu. Apa aja sih story-nya mas? Ada yang cerita tentang gender itu dari Amerika. Lalu ada cerita tentang bumi. Bumi atau apa gitu. Jadi menurut dia bumi adalah hayalan atau apa. Kayak wow wow. Ada yang cerita kayak gitu ya. Dan lolos. Lolos juga gitu. Wow. Dan bagus karyanya gitu. Dan ada yang cerita tentang migran. pengungsi-pengungsi rohingnya itu juga ada. Jadi sangat diverse sih. Sangat beragam ceritanya. Itu bisa udah bisa kita akses belum sih? Kayaknya ada beberapa yang sudah bisa akses deh. Jadi kayak mereka satu persatu itu udah mulai dikeluarin. Tapi dengan review ya. Karena kan kayak ada proses-proses interview kita saat itu disana. Dan disana juga di hari terakhir. Kita presentasi karyanya loh. Jadi kayak. Kayak bener-bener review gitu ya. Oh enggak mereka ngundang orang. Untuk datang kesana untuk kita presentasi. Segitunya ya. Gagam. 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 Menarik sih. Karena ada pengalaman lu bercerita tentang project lu di hadapan orang banyak. Serusnya disitu sih. Karena penting juga sih. Karena kayaknya kultur fotografi kita mungkin belum ya mas. Iya gak sih buat ngomong-ngomong di kayak gitu. Kita masih apa ya. Dibilang masih terlalu sungkan untuk memamerkan karya kita. Dibilang tidak elok atau apa. Padahal itu justru hal-hal seperti itu harus ditumbuhkan sih menurut gue ya. Karena kultur kita tuh kayak misalnya lu kayak kita tuh dikritik juga belum ada gitu kan. Atau dikritik marah atau dikritik marah gitu. Kalau lu kan dikritik wise asik. Gagam. Netizen nganggapnya sebuah perperangan. Itulah kalian ya. Jangan serius-serius lah dengerin podcast ya gak sih mas Yop. Iya ikutin follow Instagram gue aja. Iya bener-bener. Tapi kalau berkarya serius. Iya serius. Kalau gak serius toyor ya mas. Kau diri kalau gue ngajar judesnya luar biasa. Judes ya. Bukan galak loh. Enggak. Judes. Yang galak ocah aja. Iya ocah aja. Oke. Terus ketika akhirnya lu lima hari disana itu ada kesempatan datang WordPress gak sih mas? Tending WordPress gak sih mas? Enggak kan kemarin kan jadwalnya berbeda dengan WordPress. Kalau yang kemarin justru berbarengan dengan festival namanya Unseen Festival. Jadi itu festival yang letaknya cuma 200 meter dari tempat workshop kita. Jadi lu bisa. Bisa. Dan menariknya saat itu mereka selalu mengundang galeri-galeri dari seluruh dunia untuk buka booth disana. Jadi gue ada pasar fotobuknya lalu ada galeri-galeri lalu ada kameran. Wah gue mah kalap banget disana. Lu bawa buku atau beli buku? Gue bawa buku. Gue ya standarnya sebetulnya lu bawa kartu nama dan lu kenalan sama galeri-galeri. Karena konteks industri fotografi disana tuh lebih ke yang sifatnya tidak hanya dijual di majalah atau media tapi juga sebagai kolektor item. Makanya lu harus bisa masuk akses, harus buka akses ke galeri. Wah itu dia tuh ya. Makanya gue kemarin mau menyempatkan diri ke Berlin. Ya ternyata yang mau gue bikin appointment di Berlin lagi buka booth di Hansin. Oh disekalian aja. Disekalian tapi ya makanya di Berlinnya waktu hura-huranya lebih banyak. Itu asli sih. Kalau ada di Instastory itu namanya kalau kita nge-save tuh ya. Saya gak lu save ya mas? Ya dipikiran aja. Dalam kenangan saja itu. Untuk kalangan terbatas 24 jam saja. Yang dunia gak gue posting kok. Kadang juga lu posting. Kalau berarti itu gue lagi gak sadar. Lagi gak sadar ya. Oke podcast mania. Jadi kalian harus jarang sadar ya. Mas Yop. Terus ketika lu pulang dari Jobs World gitu. Kita tuh selalu penasaran gak sih kayak pengen apa lagi sih yang belum tercapai mas. Kayak mungkin ya bikin pintar kultur di Indonesia lah. Atau salah satu misi lu gitu kan. Lu ikut Jobs World atau lu mau ngapain gitu. Gue yang pasti pengen bikin karya lagi. Makanya gue setelah workshop ini kan gue masih ikut workshop-workshop lainnya. Apa tuh mas? Ya workshop-workshop teknikal lah. Sangat teknis gitu. Tapi bukan belajar aperture. Dan dia prama. Jadi gue belajar-belajar metode fotografi era-era abad 19 kayak gitu. Yang menggunakan kolodiun segala macem. Abad 19 tuh sih itu bukan sih mas? Bersong tuh. Bersong kan ya? Wet flat gitu. Gue belajar-belajar wet flat. Karena gue lagi pengen bikin proyek yang menggunakan medidum itu nantinya. Wah itu patut kita tunggu ya. Terus apa lagi ya? Ya bergaul-bergaul aja. Berbagi ilmu pengetahuan. Itu aja sih Nto. Hidup gue cuma buat itu berkarya dari ilmu pengetahuan dan nyeri duit. Iya. Sharing is caring ya mas? Iya. Sharing is caring and loving. Oh iya. And loving. Kalian ada yang mau nanya gak nih? Rate-nya Mas Yopi itu berapa? Oh rate dollar-nya. Rate euro, rate dollar? Rate euro, rate doors. Rate doors. Rate doors. Hotel dong. Oke. Terus nih sebenernya tuh gue yakin deh netizen yang baru kenal lu apa ya. Gue tuh gak tau kan kalo lu tuh awalnya adalah seorang sport fotografer kan Mas. Iya gak sih? Iya kan? Iya kan? Kegap sama Nando. Jadi ya gue bilangin buat lu semua Cik. Yang baru-baru bergaul sama Mas Yop. Mas Yop itu adalah dulunya seorang fotografer olahraga cuy. Iya gak sih? Tahun dua. Terus tahun dua ya tetep aja lama loh ya kan. Setahun. Tuh boleh sih dikit aja Mas. Karena gue biasanya sport kan. Jadi ketika ada yang Mas Yop tuh sport tuh dan gak banyak yang tau kan sebenernya kan. Ada doang yang tau. Atau JJ. Atau JJ. Atau Fexy. Atau Fexy. Kalo lu tuh pernah di belaguin sama Greg Nokolo kan. Iya dulu gue fotografer untuk gue sampe lupa nama majalanya. Ini World Soccer. World Soccer Indonesia. Warnel gue gak suka bola. Tapi gue penasaran pengen ada disana gitu. Gue pengen tau sih rasanya menjadi fotografer olahraga. Dan ternyata ya gue gak bisa. Karena ini guys lu aduh. Lu mesti tau ya. Dulu tuh gue ketemu pertama kali ketemu Mas Yopi tuh. Eh PPG ya. Gue masuk ya. Gue masuk PPG itu 2012. Terus habis itu tuh sempat ketemu liputan bareng ya gak sih Mas. Lu sama gue sama itu tuh. Mas Yopi tuh gila. Kayak mau ke pantai juga ya. Motret olahraga. Dan gue liat ini kayaknya the best style yang gue harus ikutin. Mas pengalaman lu apa aja? Motret olahraga. Selama setahun. Selama setahun pengalaman. Mau dikit aja iya. Wah banyak loh sebenernya gak bisa bikin itu. Lu kebayang. Harus memotret tanpa disupport alat yang proper. Nah intinya kayak gitu. Makanya gue keluar. Karena menurut gue ini penting. Karena tuh sekarang tuh banyak anak-anak yang langsung pengen jadi let's say Yopi Peter. Padahal lu gak tau kan Yopi Peter tuh sebelumnya. Gila lu gue motret olahraga pake alat yang gak pernah kayak gitu. Makanya gue pengen nanya gitu Mas. Kemudur ke tujuh aku ini. Berarti pengalaman lu yang pertama itu ya. Ada lagi gak sih Mas? Ya sebelumnya sih sebelum masuk majalah sepak bola itu kan gue sempet jadi freelance saat gue masih bekerja di majalah Garuda kan. Jadi gue kerja disana tujuh tahun sebagai advertising. Itu Garuda in flight magazine. Jadi kalau lu naik pesawat ada majalah Garuda dulu sebelum colors. Oh iya colors ya sekarang. Itu gue yang ngurusin iklan-iklannya. Padahal kalau lu tetep stay disitu lumayan juga. Ah gak mau. Gue gak jadi gue sekarang. Padahal mancing doang tuh ya. Gak mau. Nah abis dari situ tujuh tahun World Soccer. Tujuh tahun gue World Soccer. Dari World Soccer gue kelar lalu keliling-keliling Sumatra. Berakhirlah di Sumpu. Oh jadi proses Sumpu itu justru proses lebih jadi seorang freelance. Karena gue tuh inget banget dulu tuh gue sempet nanya. Mas Yop World Soccer tuh buka loongan gak sih? Gak taunya majalahnya masih ada gak sih? Gak tau. Gue juga gak tau grupnya masih ada apa gak. Iya ya World Soccer ya iya sih. Itu kan grupnya F lah. F tau gak lu men? Nah mas ketika lu memutuskan untuk jadi full time freelance gitu. Ada kekhawatiran sendirinya sih? Karena kan ya mungkin klien atau apa gitu belum ada. Atau ya lu yaudah gue let it flow aja. Ntar juga gue sendiri gitu. Karena gini mas. Sekarang ini kan industri media tuh lagi gak asik. Parah ya. Parah banget. Bahkan gue pun mengalami hal itu sebelum akhirnya ini. Dan sekarang industri media tuh lagi gak asik banget. Dan itu menurut gue agak penting ya untuk jadi orang-orang yang mungkin memutuskan untuk jadi freelance dan apa gitu. Gue beruntung sih saat itu proses gue resign dan menjadi seorang freelancer berbarengan saat media mulai transisi ya. Jadi mas saat itu juga kebetulan pas gue resign dapet kerjaan banyak tuh dok. Berkah itu dong mas. Iya berkah anak soleh. Sholat lima waktu. Sholat lima waktu. For your info ya mas Yopi ini sholat lima waktu loh. Bahkan beliau juga ceh. Yang mengajarkan gue salah satu. Gimana sih mas kalau di musola itu ada yang sholat terus gue mesti ngapain? Itu adalah dua pertanyaan yang gue sering tanyain sama Omen sama mas Yopi dan mereka bener-bener ngasih jawaban yang proper buat gue. Dan akhirnya gue jadi anak yang soleh sekarang. Ya jadi saat itu ya beruntung sih. Terus dari situ ya gue dipercaya banyak untuk terlibat program-program edukasinya. Dan dari situ sudah mulailah. Kayak sebetulnya gue gak merencanakan untuk menjadi seorang edukator sih. Oh enggak. Justru gue emang cuma pengen jadi seorang fotografer aja awalnya. Tapi ternyata malah terlibat sama dunia edukasi ini. Dan gue suka. Dan gue senang ada di posisi dimana gue memberi. Karena istilahnya iya. Gimana ya? Gue belajar lebih awal. Bukan berarti posisi gue lebih tinggi. Enggak. Jadi karena gue punya ilmu pengetahuan yang harus gue kasih. Yaudah gue kasih. Intinya kayak gitu. Sharing intinya lah. Iya. Dan ya mungkin memang tidak banyak yang tahu juga. Tapi ya gak apa-apa juga. Ini kan bisa jadi orang jadi tahu kan. Masa sih lu pada gak kenal sih. Kayak gitu. Jadi gue senang. Pada akhirnya ya senang terlibat dalam dunia-dunia edukasi fotografer. Kayak gitu sih. Nah terus yang terakhir juga. Dulu kan juga bikin heterogenik ya mas. Heterogenik. Heterogenik. Berarti ada tiga. Eh ada dua dong. Ada dua. Tiga dong panya ya. Panya. Berarti terlibat tiga kan. Panya, akademi, dan heterogenik. Nah dikit aja ceritain heterogenik tuh. Mau apa? Memberikan pesan apa sih untuk ini mas? Mau yang diplomatis atau yang tidak? Sebelumnya mohon maaf buat mas Yusni. Aduh gue belum sempat ngirim. Mohon maaf. Mohon maaf mas Yusni. Insya Allah pulang ini gue pasti kirim buat heterogenik. Mohon maaf. Silahkan mas Yop. Gimana? Misi kita di heterogenik. Ada siapa aja sih mas? Itu ada gue. Ada yang punya Aziz Foundation. Yusni Aziz. Aduh jatuh. Sama orang pajak namanya Rian Afriyadi. Oh iya, Rian tau yang dulu bikin buku yang sampulnya merah kan. Iya, betul. Dia alumni panjang. Itu alumni-alumni panjang semua. Iya, iya, iya. Kalau sama si mas Yusni gue lumayan kenal. Cuman kalau sama Rian belum ketemu justru. Belum ketemu ya? Sempat ketemu sekali-sekali doang. Mas Yusni bakal. Nah, intinya sih sebetulnya kalau kita mendirikan heterogenik karena kita ngerasa bahwa kan hampir gak pernah nemu ya satu platform yang di Indonesia yang memadahi visual-visual storyteller. Karena kan selalu kalau konsep storytelling itu kesannya hanya dimiliki oleh para jurnalis atau para dokumenter. Sebetulnya enggak juga. Enggak juga, iya. Semua bercerita seperti ininya kan kayak gitu. Makanya kita mau mendirikan platform ini untuk kita bisa sharing tidak hanya di teman-teman di Indonesia tapi juga di luar. Karena kan pada akhirnya yang transit dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris kita-kita semua bertiga ini gitu. Makanya memang sasaran kita mempromosikan Indonesian visual storyteller ke luar. Mungkinnya kayak gitu. Sudah berapa lama sih Mas? Setahun lebih. Oh baru setahun ya? Sudah lama itu ya? Baru setahun. Proses pemilihan karya ada yang submit, ada yang kita scouting. Oke. Kayak gitu. Oh jadi ada dua ya itunya. Ada prosesnya ada dua. Ada yang kita scouting, ada yang kita terima submission. Karena juga pas submission juga kita enggak terima semua sih. Kita nolak-nolak juga. Iya ada yang nolak juga. Karena menurut gue ketika heterogenik ya Mas. Instagramnya apa heterogenik ya? Heterogenik. Heterogenik. Ada tuh benar-benar kayak platform baru sih buat kita semua. Karena kayaknya ada enggak ya di Indonesia enggak tahu juga sih. Gue pengen gue tahu ya heterogenik ya kalau kita emang mau display visual-visual yang kita mau buat. Dan disitu kan ada interviewnya kan walaupun hanya tiga pertanyaan gitu. Tapi juga setidaknya ada interview. Ada latar belakang kenapa sih setiap artis ini mau bikin proyek itu kayak gitu. Jadi enggak hanya cuma caption tapi juga ada interviewnya. Itu mungkin yang membuat kita beda dari platform-platform fotografi yang ada di Instagram akhir-akhir ini kayak gitu. Bukan berbeda tapi dalam artian kita memberi warna yang lain aja. Warna yang baru dong. Warna yang baru. Emang kenapa sih kok kayaknya lebih. Diplomatis sekarang. Saya takut ini salah-salah kata sama saya. Sekarang sensitif ya. Orang-orang sensitif banget banget. Aduh makci. Kenapa ya mas? Gue nggak berkarya sensitif. Sekalian berkarya dibilang orang dalam. Tahu. Ya Tuhan. Aduh. Oke terakhir mas Yop. Ketika lu udah sampai di Joshua dan lain-lain. Ada keinginan buat menang di WordPress ya? Itu sih manusiawian dong ya. Manusiawian pasti ya. Tapi nggak tahu kapan. Kalau ada rezekinya ya siapa tahu. Iya. Tahun depan. Amin. Amin. Terus nextnya katanya mau pameran gimana di Bangkok ya? Oh iya. Gue berangkat tanggal 21. Pameran di Bangkok. Itu. Nama itunya? Nama. Namanya ribet banget nih. Sebentar ya gue cari dulu ya. Sinta Wichai. Namanya Sinta Wichai. Bentar. Bentar. Sabar. Kalian ini. In allaha anasobirin. Gue tuh muslimah. Banget. Banget. Asli. 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 Muslim banget ya. Muslim. Asli. Asli. Soleh banget kan. Soleh banget. Soleh banget. Nama-nama pamerannya Spektro Synthesis Kedua. Spektro Synthesis 2. Jadi kayak ini pameran seni rupa sebetulnya. Jadi mulai dari fotografi, instalasi, lukisan, segala macem. Di BACC Bangkok Art Contemporary. Oh yang gede banget ya. Yang gede banget tuh ya. Oh iya gitu. Kalian mau kesana ya? Pernah kesana tuh. Pernah kesana. Nah nanti disana. Itu karya gue yang Over the Black Rainbow. Yang gue dapet funding dari LGBT NGO di Amsterdam. Oh ya. Document Our History Now. Yang portrait-portrait gitu ya mas ya. Yang portrait waria-waria slim di Jogja. Jadi disana gue bikin instalasi lagi. Cube box itu. Light box. Lalu kalau sekarang ada tiga kotak. Kalau kemarin yang di Jakarta kan ada dua. Lalu ruangnya bisa. Terus sendiri bikinnya mas? Atau lo ada tim? Lalu disana ada tim. Lo tinggal bawa plannya gimana ya? Dan gue udah diskusinya jarak jauh juga sih dengan kurator-kurator disana. Lalu gue minta ruangan lebih besar. Tapi darkroom juga. Tapi kalau yang sekarang. Gue looping salah satu santri. Baca ini sih sih. Baca Quran. Lu biasa ya. Visualisasinya tuh udah. Lu harus bayangin. Karena mungkin karena kalau gue dulu. Apa ya. Orang yang dendam karena tidak bisa masuk IKJ kali ya. Gue pengen masuk IKJ. Tapi gue gak mampu. Itu kampu. Mampu. Mahal banget. KJ ngurahin dong. Mahal banget gue gak masuk. Itu dari kapan sampai kapan mas? Apanya? Pamerannya. Kayaknya ada tiga bulan atau empat bulan gitu dok. Sampai bulan Maret kalau gak salah. Lama sekali kok. Dan nanti gue disana bulan. Tanggal 21 November sampai tanggal 25. Jadi kan. Gak ada speaker apa-apa. Ada talknya nanti gue tanggal 23 ada talknya disana. Dan dari Indonesia siapa aja tuh mas? Setau gue. Yang gue tau gue doang sih. Tapi gak tau nanti ada disana gue gak tau siapa lagi. Tapi kayaknya gak ada deh. Tetep sombong. Diangkat-angkat baru sikap gak tangan. Sikap. Oke. Kayaknya udah waktu juga yang memisahkan kita. Akhirnya. Mas Yok. Thank you banget ya. Udah bantu-bantu podcast kita. Cik bantu-bantu. Ini edisi perdana ya kan. Jadi. Setelah semua itu. Akhirnya kita sampai ke segmen. Tiga hal. Yang bahkan nih. Bahkan temen deket lu. Gak tau. Aja gak tau gitu. Jadi. Kenapa ada di segmen ini. Karena tuh kita pengen nyelitain. Kalau fotografer itu. Edukator itu. Itu juga manusia. Semuanya tuh juga manusia. Jadi gak. Gak. Ya lu bisa kayak ngomong. Misalnya. Lu tau gak si Do. Gue itu. Kalau makan indomie itu empat bungkus. Misalnya. Oh jangan sedih. Atau lu tau gak si Do. Selama di. Apa. Di Belanda dan Jerman itu. Gue nakal parah. Atau gimana. Atau gimana gitu. Akhirnya. Ya kayak gitu lah mas. Gimana mas Yop. Yang pertama nih. Yang pertama. Kalau gue naksir orang. Biasanya gue langsung masakin dia. Itu gue tau banget sih. Misalnya. Tapi itu gak apa-apa sih. Itu oke. Emang masak apa sih? Ini loh. Fine dining lah. The good dinner ya mas. Good dinner. Good dinner. Jadi. Buat kalian tau. Mas Yop tuh doyan. Sama doyan nanem kan. Lu doyan nanem. Ya gue nanem. Cuman senang. Kan mungkin gue keturunan petani kali. Oh iya emang mas. Mungkin. Kakek-kakek gue. Oh kakek-kakek gue. Lu tinggal dimana mas Yop? Sunday market. Mas Arminggo. Mas Arminggo ya. Gitu. Oke. Jadi yang buat yang lu tau itu. Mas Yop tuh emang doyan masak. Doyan masak. Gue senang masak lah. Karena diajarin nyokap. Yang kedua. Gue pengen belajar naik kuda. Mas banget tuh. Bini gue kan manajer kuda. Serius loh. Bener. Serius. Saya pengen belajar naik kuda. Enggak beneran serius mas. Serius. Oh iya kan ya. Nanti. Soalnya. Dia manajer kuda. Serius. Serius bener banget. Jadi kalo lu emang mau naik kuda. Bisa kita. Akam ada tingkatnya. Jadi saat itu. Sampai gue. Pernah. Dari gue naik. Tur pulang dari Rinjani. Gue. Sengaja. Nyeberang ke Bima. Buat naik kuda. Buat belajar naik kuda. Jadi. Kamera gue keceburan air. Jadi gue. Hasing gue kena air laut. Mati kamera gue. Jadi gue tuh. Amma istri gue tuh. Lagi. Emang. Bahkan lagi concern banget sama kuda. Serius. Dari gue yang gak ngerti. Sport. Kuda gitu ya. Riding. Ternyata emang bener-bener. Jadi lu kalo mau try kuda tuh. Apa kupingnya harus naik. Bahkan sampe segitunya. Dan emang base nya tuh dari Jerman Belanda. Dan baru. Baru-baru laki-laki ini kita dalam. Wah. Ternyata kuda itu emang bener-bener. Bukan cuman sport. Cuman mereka as a your best friend. Dan lain-lain. Dan lain-lain. Karena kan. Sebetulnya dari kuda itu gue. Punya cita-cita. Tidak hanya bisa menunggang kuda. Tapi juga pengen bikin project tentang kuda sih. Karena gue ngeliat tetap kuda ada banyak simbol yang pakai seksualitas. Iya sih. Emang iya ya. Iya gitu. Jadi gue lagi baca-baca tentang itu sih. Nanti kalo lu emang itu. Boleh kita bantuin mas. Karena kita lagi. Ini minggu. Ini ada pertandingan di pulau mas. Di pulau mas ya. Jumping atau? Jumping sama dressage. Oh dressage. Jadi kalo dressage tuh ya magunan. Iya gitu loh. Kayak gitu. Itu motretnya ngebosenin. Cuman mungkin. Oh iya pantesan lu pas di ASEAN Games mau dateng ya. Pas gue kesana ya. Lu jadi dateng tuh akhirnya. Nonton. Iya iya. Jadi akhirnya. Orang kaya. Akhirnya jadi tuh loh. Jadi bener ya. Iya iya iya. Boleh tuh lu dateng tuh hari Jumat. Dressage tuh Jumat pagi ya. Jumat pagi. Jumat pagi show jumpingnya tuh. Sabtu minggu sampe sore. Jumat siang. Jumat siang ke pagi. Tidak mengganggu jadwal saya solat Jumat kan. Kan setelahnya lah mas. Baik. Kalo buat motret dressage boring. Cuman gak tau ya kalo nonton. Gak sih. Menyenang kan. Gue gak mau motret sih. Cuma mau nonton aja. Karena itu kaya desire. Kaya lu punya self desire. Tentang kuda gitu. Karena dulu kakek gue punya kuda. Itu bukan ini. Sorry. Karena kalo kita tuh lagi. Saat satu campaignnya tuh kayak. Apa naik kuda itu bagian dari. Sunnah. Sunnah. Lu kan muslimah lah. Muslim. Muslimah mah perempuan. Muslimah. Sholeh. 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 Ter apa ya. Terpatri di kepala gue. Bahwa. Waktunya. Gue ngeliat. Kuda kayak diri gue sih. Jadi. You can ride on me. Itu bisa di highlight. Nanti dibuat podcast kita ya. Yopi as a you can ride on me. Oke. Yang pertama tadi. Lu. Kalo lu suka sama orang. Adalah lu masakin dia. Yang kedua. Lu pengen naik kuda. Karena di kuda adalah. Banyak sekali simbol seksualitas. Dan lain-lain. Yang ketiga apa? Yang terakhir. Terakhir. Ini lu harus melepaskan Yopi Piter. Ini udah zone free. Zona bebas lah. Ini tuh mix zone deh. Kalo dia olahraga. Lu zona bebas. Gak liba. Gue dulu. Jaman-jaman gue nakal banget ya. Nakal dulu ya. Dulu ya. Pengen banget nyobain 7 dimensi. L-seed. 3 dimensi. 3 dimensi ya. Masuk. Yang lu bisa. Bisa switch. Bisa jalan. Sambil menunggu segala macem. Dulu gue pengen nyobain. Tapi kalo sekarang. Udah engga lah. Udah soleh ya. Oke guys. Ini. Pengen berguna sama aku buat orang lain aja. Kita kayaknya lagi. Lagi podcastan nama Dewi Kuantin. Karena wise banget kan nih. Sunggokong. Sunggokong. Bikin owner. Oke. Ini yang terakhir mas. Pesan dan. Ya. Apa ya. Ya mungkin. Petua-petua bijak lo deh. Untuk menutup. Podcast pertama kita ini. Mau nengdo ya. Jangan pernah malu. Menjadi. Kita kan. Storyteller ya. Kalo kita gak bisa bercerita. Mau jadi apa. Iya. Oke. Jadi saat. Ada orang bertanya. Coba ceritakan proyek lo ya. Lo ceritakan dengan baik dan benar. Belajar. Jangan pernah berhenti belajar sih. Gue sampe saat ini juga. Gue masih seneng ikut workshop. Dan gue seneng belajar. Tidak hanya dengan mentor-menter. Tapi juga para. Restor-restor workshop yang ikut. Workshop gue aja. Gue banyak belajar dari mereka sih. Ya gitu. Never stop learning. Belajar dari siapapun. Iya. Dan selalu rendah diri. Rendah hati. Ini harus di-youtube-in sih. Karena ekspresi Mas Yopi lucu banget sih. Oke Mas Yop. Sekian podcast kita yang pertama. Sukses terus buat Mas Yopi. Iya. At Yopi. Yopi. Peter. Yes. Oke. Sekian dari gue Fernando Randi. Di sini juga ada Omen. Kita bakal balik lagi di podcast-podcast punnya. Selanjutnya. Dadah. 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 Terima kasih sudah menonton!